Pemerintah Underpass Matraman di uji coba hari ini, Dinas Perhubungan DKI dan Polisi telah menyiapkan rekaya salur lintas dan ditawarkan kepada pengendara agar tidak bingung. Uji coba Underpass Matraman resmi dibuka, seremoni pembukaan dilakukan dengan melepas pendera pada mobil patual oleh Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tas Bidang Dinas Pina Marga DKI Jakarta. Pasca dibukanya Underpass Matraman, Dinas Perhubungan DKI bersama Polisi, telah menyiapkan rekaya salur lintas. Pertugas dari Dinas Perhubungan serta pihak dari Kepolisian pun terus berjaga-jaga di sejumlah titik untuk memberikan arahan dengan menginformasikan bahwa Underpass sudah dapat dilalui untuk arah pramuka maupun ke jati negara. Underpass Matraman di uji coba dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum kecuali busway. Diharapkan Underpass ini bisa mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 40%. Ya uji coba nih jalan terus. Nanti kalau mau dibuka resmi, ya nanti acara-acara nanti ada lagi gitu. Ini kan kita manfaatkan, sudah selesai kita manfaatkan untuk masyarakat.